Melalui Mita dan Waruna, aku dan Wasista dilahirkan ke dunia oleh Sang Pencipta Bersama Wasista, aku menapak dunia maya Tugas yang kuemban adalah membabar kebenaran abadi Kesegenap makhluk yang berkesadaran Serta menjaga agar perjalanan jiwa mereka tetap berjalan tanpa gangguan Kelahiranku berbekal kesadaran akan kebenaran Tak lagi perlu aku belajar kebenaran di dunia maya Karena kebenaran itu sendiri bagaikan aliran darah di dalam diriku Laksana hembusan nafas di dalam paru-paru Kebenaran itu abadi Kebenaran adalah keadaan sejati niskala Yang tak terpisah dari kesadaran segenap makhluk Kebenaran tak akan didapat Dari torehan dan guratan aksara di atas lontar suci duniawi Kebenaran adalah nafas semesta Darinya semesta berasal Darinya semesta terpelihara Darinya semesta pula melebur Sebelum lanjut tonton video ini Silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng Gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih Selesai sudah Sabda Sang Raja kepada Duta Majapahit Sang Duta lantas diberi anugrah berupa busana yang sangat indah Dari Campa lantas dibekali kalung dan gelang Sang Raja bersabda Haturkan kepada Sang Ayu Permaisuri Majapahit Beliau adalah kakak kandung Sang Raja Prabu Negara Campa Babat Tanah Jawa Pasisiran Pupuh 2 Dandanggulo Podo 33 Matahari baru sepenggalah tingginya Cahayanya yang lembut menerpa bangunan istana kautara Membelai lekuk-lekuk ukiran indah yang terpahat disana Kicau burung-burung liar mengiringi sinar surya yang menebar terang ke segenap penjuru mayapada Pucuk-pucuk rumput yang tumbuh di alun-alun keraton berkilauan tertimpa sinar matahari Indah dan mengesankan Butir-butir embun pagi dedaunan menetes ke tanah Sebagian menguap Beberapa prajurit penjaga tampak sigap di pintu gerbang utama Dengan tombak panjang di tangan kanan dan perisai di tangan kiri Beberapa berdiri gagah di kanan dan kiri pintu gerbang Sedangkan beberapa yang lain berjaga di pintu dalam dekat tempat menghadap Matahari belumlah naik terlalu tinggi Cahayanya masih membias condong Dari timur ke barat Bayang-bayang benda yang tertimpa masih tampak memanjang Suasana sangat segar Mendung di angkasa tipis berseliweran Tak ada gelayut mega hitam yang tebal Hari benar-benar cerah Suasana istana kautara terasa damai dan tenang Dalam jarak beberapa tombak terlihat oleh beberapa penjaga serombongan manusia tengah bergerak menuju istana Di depan terlihat dua orang penunggang kuda Sedangkan di belakangnya tampak para pejalan kaki kurang lebih 20 orang jumlahnya Mereka berpakaian hampir sama Berbusana keemasan Memakai ikat kepala runcing Serta menyandang keris di depan perutnya Dari umbul-umbul yang dibawa Jelas mereka adalah rombongan dari Pasai Wilayah taklukan Majapahit yang terletak di ujung utara suarna bumi Seorang prajurit pengawal gerbang segera berlari ke dalam Menghampiri prajurit penjaga paseban Memberikan laporan singkat Kemudian berbalik ke tempat semula Prajurit penjaga paseban lantas bergegas masuk ke dalam istana Memberikan laporan kepada prajurit khusus pengawal raja Rombongan berbendera Pasai itu sampai juga di gerbang depan Semua prajurit penjaga gerbang sudah paham Siapa yang datang Segera mereka mengaturkan sembah hormat kepada sosok penunggang kuda Yang berada di baris terdepan Lalu mundur memberi jalan sembari tetap mengaturkan sembah Rombongan kecil itu memasuki kawasan istana Dan langsung disambut oleh beberapa menteri yang khusus menerima tamu negara Kedua penunggang kuda itu segera turun dari pelana Beberapa prajurit perawat kuda berlari Menyembah sebentar lalu menuntun kuda-kuda mereka ke tempat yang sudah disediakan Beberapa menteri yang bertugas menyambut tamu-tamu negara Menangkupkan kedua tangan mereka di depan dada Yang segera dibalas dengan gerakan serupa oleh dua orang yang baru turun dari kuda Assalamualaikum Kiranya keberkahan senantiasa dirahmatkan Allah kepada seluruh kerabat istana Kautara Terucap sapaan dari sosok yang baru datang Yang tak lain adalah Syekh Ibrahim Al-Akbar Waalaikumsalam Syed Sungguh sudah teramat lama Syed tiada kabar berita Doa dari Paduka Raja Berikut segenap para menteri dan rakyat Kautara Agar Syed bisa segera kembali secepatnya ke Campa Ternyata dikabulkan oleh Allah Mari silakan Syed Silakan masuk ke ruang tunggu untuk menantikan barang sejenak Paduka Raja keluar Dari kediaman pribadi beliau Salah seorang menteri menjawab dengan ramah Lalu mempersilahkan Syekh Ibrahim Al-Akbar Beserta seorang lagi yang tak lain adalah Syed Ali Murtazo Agar memasuki ruang tunggu Ditemani beberapa pejabat setingkat menteri Yang bertugas menyambut tamu-tamu negara Syekh Ibrahim menunggu dengan sabar Panggilan menghadap dari Raja Kautara Dari pejabat setingkat menteri yang ikut menemaninya Syekh Ibrahim mendapat kabar Bahwa telah beberapa waktu semenjak dia berada di Pasai Tengah bertamu di Istana Kautara utusan dari Jawa Rombongan utusan dipimpin oleh Raden Aryabongah Putra Rakrian Reda Menteri Kirandu Kuning Pejabat teras di Majapahit Akan tetapi Kedatangan utusan itu bukan atas nama negara Namun atas kehendak pribadi Raden Kertabumi Penguasa Keling Suami Putri Amarawati Secara tidak langsung Utusan Jawa ini adalah suruhan dari adik ipar Syekh Ibrahim Terima kasih telah menonton!